Kampung-kampung sekarang, Tuhan Tuhan Indah, Bekasi, itu tadinya sawah semua yang ada bunderan itu dulu namanya Sasak Sasak Kapuk tempat perjuangan Almarhum Wal Maghfurlah K. Haji Nur Ali yang terkenal peperangan Sasak Kapuk bersama Laskar Hizbullahnya beliau salah satu tangan kanannya adalah Ngkong Sayah, ini yang gak masuk sejarah Almarhum Wal Maghfurlah Ngkong Kiai Matali tangan kanan beliau, Ngkong saya yang nemenin Almarhum K. Nur Ali, Al Maghfurlah jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta cuma pengen bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman kita telah punya tema hari ini, keberagaman tadi sudah disampaikan, semua kita ini beda, beda jangan dianggap musuh, maka semua itu bisa disatukan lewat masjid perbedaan itu ada dalam masjid, ini salah satu simbol demokrasi umat Islam ini bang masjid, kenapa? karena di masjid ada aturan yang enggak tertulis siapapun dia dari suku apapun dia kalau sudah masuk masjid saudara kita bener betawi kagak boleh ribut sama orang Jawa kalau betawi ribut sama Jawa kontrakan kosong jangan orang betawi gak boleh ribut sama orang Batak jangan, kalau ribut kita betawi Batak nambel ban sama siapa? ayo dah, kalau bukan sama si Lai oke Lai dua lubang Lai ini kenapa? masjid mendidik kita masyarakat luar biasa demokrasinya ini diajarkan kita kebersamaan, kekompakan, kerukunan disini bang jangan sampai kita kalah dengan umat-umat yang lain kegiatan masjid dengan gereja kadang-kadang kita kalah bang, kalah auto-manage itu kalau bahasa kerennya gereja ini hari Senin, Kemis, Rebo ada kebaktian ada kegiatan remajanya, ada kegiatan ibu-ibunya ada masjid yang bukanya hari Jumat jam 9, tutup jam 2, buka-buka Jumat depan kita kadang-kadang kalah manajemen kita berapa banyak rumah sakit Islam yang menjadi rumah Islam sakit manajemennya kurang dari segi pendidikan kita luar biasa bang kampung-kampung sekarang Tuhan Rapan Indah Bekasi itu tadinya sawah semua yang ada bunderan itu itu dulu namanya Sasak Sasak Kapuk tempat perjuangan Almarhum Wal Magfullah K. Haji Nur Ali yang terkenal peperangan Sasak Kapuk bersama Laskar Hizbullahnya beliau salah satu tangan kanannya adalah Ngkong Sayah ini yang gak masuk sejarah Almarhum Wal Magfullah Ngkong Kiai Matali tangan kanan beliau Ngkong Sayah yang nemenin Almarhum K. Nur Ali Al Magfullah jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta cuma pengen bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman bahkan beliau ngikut perjanjian linggar jati bahkan Bung Karno sebelum memproklamatorkan itu proklamasi malemnya kerengas dengklok karena bang ditemenin sama K. Nur Ali mengkong saya pun ikut artinya apa ini salah satu perjuangan ulama-ulama kita dimana aja kampung udah pada berubah lihat sekolah-sekolah yang dibangun disitu harapan indah bang tadinya sawah semua jadi perumahan bukan Jakarta doang udah pinggir-pinggir Bekasi yang punya siapa? si Pit benar dia bangun KFC, Dunkin Donut, Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento ada Leko, Burger and Grill Mangkabayan, Riung Tenda, Inulfis ada semua ada pasar modern disitu ada wah gereja terbesar namanya Santo Albertus belakangnya dikit BKT daerah saya tuh kampung saya bang Muara Tawar itu daerah Magel ngarti Magel Jakarta gak di aku Bekasi kejauhan paling ujung makanya dari pertama kali corona pandemi sampai sekarang kagak ada dapet bansos eh bener ini mas serius gak ada yang perhatiin sampai sekarang bang udah sampai dua tahun ini udah mau ulang tahun lagi besok dia itu si corona menggara-gara dia marah-marah gak bisa kumpul begini kita membayang pakai disilang-silang ek-ek semuanya bener bang gue elah jualan gak boleh pinggir jalan di grebek gak pakai masker di cari di jendua dua sengah bener gak punya duit suruh push up suruh nyanyi nyapu jalanan masukin kurung batang apa aja beritanya copit siang malam tipik beritanya copit yang mati sekian yang mati sekian yang mati sekian orang kampung takut keluar rumah kagak ngendep di rumah keluar takut ketemu orang salaman ogah pakai masker sampai double sekali keluar lahailallah makannya jengkol mau petek lupa sikat gigi pakai masker udah kan ngendep disitu bang nguap aja jangan kan yang begitu saya pakai kacamata pakai masker ngembun kacamata ini makanya yang luar biasa bang terjadi di mana-mana tuh perkembangan mereka auto manage kita kurang makanya kita kepengen kebersamaan ini kita sering ngomong kerjasama 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 tapi jarang kita ngelakuin sama-sama kerja benar beda boleh marahan jangan nih sekarang kita dunia kritik dibungkam begitu gak perlu marah sebenarnya orang kritik itu jangan dianggap musuh itu doang bang kita kritik bukan berarti kita musuh benci sama pemerintah enggak justru perbaharui dong makanya kalau kita jadi sholat nih di jamaah kita kan keselamaan nih kalau udah masuk masih semua kan kompak ada imam ada makmum lah kalau sholat jamaah begitu makmum doang kagak ada imam berarti kagak ada yang mimpin benar imam ada makmum pelajaran buat kita dalam bermasyarakat ada pemimpin ada rakyat makmum siapa aja boleh lihat imam makmum ustaz dia kan tukang mabok itu boleh jadi makmum leboleh letibang makmum bacanya kagak pahasnya ustaz boleh leboleh ketinggalan satu rokaat aja boleh bang jadi makmum tapi gak sembarang jadi imam imam mimpin orang banyak kalau imamnya begok makmumnya geblek kacau bener iya makanya ada syarat jadi imam pertama bacanya kudufasnya jadi imam yang cadil bindeng jangan minggir dulu tau diri artinya apa yang cacat hukum jangan jadi pemimpin orang mantan bisi penjara jadi BUMN gak mulai yang begitu minggir dulu sama-sama fase bacaannya ada yang kedua syaratnya yang lebih alim yang lebih paham ilmu agama artinya apa yang lebih tau maunya makmum bagaimana makmum tuh pengennya gak banyak-banyak sembahyang tuh kalau jadi imam jangan panjang-panjang bacaannya segitu doang ini mentang-mentang jadi imam sholat taqbur Allah wakbar mana maghrib sepatih al-buaqor aja baca gasin tabu arok makmum di belakang ngikutin bener kan yang namanya makmum menurut ngikutin ngikutin dia cuman hatinya ngomong besok gua kapok mbak yang meluh nah grendeng tuh hati bang yang tau maunya rakyat apa rakyat tuh pengennya sekolah kita gratis sehatan gratis lapangan kerja ada sembahko murah segitu doang bener bang mau yang lebih alim sama-sama alim ustaz bahasanya sama alimnya sama syarat yang ketiga yang lebih tua umurnya dia yang berhak jadi imam yang tua artinya lebih dewasa menyikapi kejadian-kejadian kebijakannya mengenakin rakyat bener rakyat disuruh jaga prokes pakai semua eh dimara merah kumpul sembahyang jaga jarak eh giden selfie mentok semua rapet ya kan sembahyang pada mencar eh giden selfie nyatu jadi satu artinya apa yang lebih tua sama-sama tua umurnya lahirnya bareng di ktp nya saya lihat bareng ini mana ulang tahunnya bareng sama umurnya sama ustaz yaudah syarat yang keempat yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa dia yang berhak jadi imam tinggalnya bareng dari masih kecil dengan CS kental ini habis syarat fikir habis syarat yang kelima ini tambahan doang dari saya alimnya sama pasiennya sama tuannya sama umurnya yang tinggalnya bareng juga yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam iya dah karena dia kan lebih sabar bang bini dua yang sabar yang dicari pulang ke sana di koncin pintu pulang ke sana di koncin pintu akhirnya tidur di masjid di kolong bedung nih kita kepengen bang kebersamaan kompak enak kita kalau kompak artinya apa masjid mengajarkan kita demokrasi mengajarkan Pancasila dan udah diamalin nama kita orang-orang NU Pancasila udah diamalin sebenarnya bang kapan ketika ada orang mati ken tahlilan bener kan tahlilan dalam tahlilan aja kita sudah mengamalkan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa lagi tahlilan orang meninggal yang dibaca apa kulhu bener kan berarti salah satu ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab dalam tahlilan manusianya adil dan beradab adil duduknya bareng semuanya rata beradab salaman ketemu bener kan duduk bareng ketiga persatuan Indonesia kompak yang kaya yang miskin tahlil gak ada di beda-beda tempat duduk bareng yang keempat sila apa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin ada yang mimpin tahlil sebelum ada yang mimpin musawara dulu MC ustad ntar musad tahlil ustad yang ini atur doa ya ada doa penutup musawara dulu bener kan dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil semua kenapa berkatnya sama gak iyalah adil cuman yang namanya adil bukan berarti satu-satu bukan itu belum adil yang disebut adil yang gak kalau kita punya anak SD ongkosin cemban sekolah kalau SMP gak 20 ribu kenapa itu baru adil sesuai daripada penguarannya bener kan makanya jamaah beda makyai makyai beseknya tiga parsel belum gak lain itu namanya adil ini emang gara-gara cerama-cerama acara batal semua gak boleh serung-serung diserung gak boleh batal semua acara batal banyak akhirnya kita mohon maaf duit yang udah masuk bisa gak itu dipulangin eh bener bang jamaah begitu ini mohon maaf banget ini mohon maaf kenapa karena jamaah rame-rame kita ngumpulin itu yang panjir kemarin masuk tolong pulangin kita mulangin panjir sampai bang kita kata udah habis leluh lagi emang gue minta lu yang ngasih maka dari itu kita kepengen bang ayo bang ini lewat acara subuh gabungan kita pengen kompak bersatu semua bener ulamanya umaranya ayo diskusi kita kalau kita kalau dalam keadaan ada masalah kita suruh kembali kepada Allah dan Rasulnya kita kumpul musyawarah nanya dengan ahlinya kalau semua diserahkan dengan ahlinya insyaallah aman amin kita semua juga cinta NKRI cinta negeri kita bangsa kita kalau naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah lu atuh 17 Agustus naik lomba panjat pinang yang paling capek yang di bawah yang di bawah udah ilas-ilas gue melintir sama lehernya melintir kemari bener kan tapi yang diinjak di bawah kan ngomong hatinya biarin gue diinjak di bawah asal lu naik atas tuh tapi kalau di atas ingat apa kan hadiah banyak itu di atas bawa turun kita pecah rame-rame kencak ke purusan lalu udah kita naikin di atas habis hadiah jauh garas dewek habis semua dimakanin mau dia buang habis udah semua duit rakyat habis bensin jeminum solar jeminum asfal jemakan sampai panci-panci jak repus semua makanya kita kepingin sadar maka dari itu kita Ramadan kemarin dibentuk disiplin dibentuk sabar dibentuk kita dengan puasa supaya kita peka supaya kita jujur puasa kan ngajarin jujur lagi puasa kita tengari lagi wudu mau sembahyang johor kan kekumur lagi kekumur itu andai saja kita colong aja bang dikit aja kita telan jangankan KPK jangankan polisi temen di samping kagak tau kalau kita nyolong air bener kan kenapa kita gak lakuin itu karena merasa adanya Allah tuh puasa ngajarin jujur kalau saya sendiri yang kedua Allah kalau saya berdua yang ketiga Allah menghadirkan Allah artinya apa kita kepengen diajarin jujur disiplin kelar kita nih Ramadan datang syawal ayo sama-sama semua kita introspeksi masing-masing semuanya semuanya ulamanya gurunya kiyainya umaroknya terutama ya para pemimpin-pemimpin kita insya Allah bang kalau kita menyadari kesalahan kita sendiri insya Allah kita minta kepada Allah taubat ampun dan insya Allah negeri kita menjadi negeri yang kita hidamkan sebal datun to yibatun warabun gafur amin ya rabbal alamin mudah-mudahan ini kita kumpul bersatu jenis-jenis ormas begitu banyak kita kepengen semuanya kompak satu visi satu misi yang penting kita jaga islamnya bener bang jaga ukhwah islamiyah jaga ukhwah wakoniyah jaga ukhwah basyariah artinya apa itu semua ada dalam visi-visi fahmi tamami nah tadi kan ke Lutfi memperkenalkan Fuhab forum ulama habaib kalau saya fahmi tamami nih kita beda fahmi tamami forum silaturahmi takmir masjid dan musyola Indonesia ketua umumnya ayah kihaji roma irama dan saya termasuk ketua mpc kabupaten bekasi fahmi tamami jadi dengan adanya subuh gabungan begini kita tamirkan masjid dan musyola insyaallah dengan kita gabung kompak bersatu ada fahmi tamami ada Fuhab ada forum silaturahmi subuh gabungan bersatu kompak enak satukan visi misi supaya apa kita kompak bersatu lidih tau lidih bang lidih tau kena lidih lidih biar gede banget kalau sendirian laler kagak mati bener kan biar kata lidih kecil-kecil digabung jadi satu diikat sapuh namanya jangankan laler anjing kita gede gempor kenapa kita kompak selalu kerjaan seberat apapun kalau kita kompak bersatu insyaallah akan ringan buat kita berat sama kita pikul ringan sama kita jinjing kita pengen kekompakan kebersamaan itu semua kita bantu siapa orang yang membantu orang yang sedang berjuang hakikatnya dia berjuang juga mudah-mudahan kita semua menjadi pejuang-pejuang terutama kita kumpul begini salah satu pejuang pejuang subuh pejuang subuh minimal itu kita kumpul udah segini aja guru Ahmad udah udah lapar kebuli ada udah berapa gidir oh ya Alhamdulillah disiapin 8 gidir bang insyaallah ya mudah-mudahan makan satu nampan bertiga apa berempat ya berempat aja berbetiga bertiga ya bertiga satu nampan bertiga katanya kata kehamzah satu nampan bertiga ada adabnya makan kalau bertiga bang pertama suapan kecilin yang gede-gede kalau makan bareng yang kedua lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan jangan lagi makan temen kita lihatin mukanya begini orang kesinggung jangan yang ketiga adabnya emang jatah kita bagian disitu rawatin disitu jangan kemana-mana kadang-kadang jatah temen kita kita korek-korek longsor ini aja dari saya mohon maaf ini ini aja orang kali panitia udah siap kebuli ini aja udah berdiri MC kita mohon maaf banyak orang banyak kesalahan sebelum saya tutup kita baca fatihah mudah-mudahan kita semua yang hadir para sehat panjang umur Allah berikan kekuatan kesabaran Allah jauhkan dari bala Allah jauhkan dari musibah Allah jauhkan dari malapetaka semoga wabah virus corona buruan merat yang jauh kemana ke mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua dijawab dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama doa buat kita semua nih buat guru-guru kita para ulama kita semuanya Allah kasih sehat walafiah Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua al-fatiha 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 biniyat al-qabul wal-usul wa ilah hadrat al-rasul biniyat al-madkur al-fatiha ini saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf banyak orang banyak kesalahan jangan lupa besok hari Selasa besok hari Selasa besok hari Selasa kan ya Lusa Selasa 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 yang keminggu Senin Selasa Lusa ya ada bukroh Selasa 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 jangan lupa nonton di RCTV ya di RCTV nonton RCTV Indusiar situ ya Indusiar nonton Indusiar Indusiar Sinetron Azab itu saja jadi saya mohon maaf akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati